Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-teman warga belajar PKBM Manarul Inhil Apa kabarnya nih? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah SWT ya Amin, amin, ya robbal alamin Alhamdulillah, ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman perkenalkan saya Isnasari Rukmana Dalam kali ini saya akan menjadi tutor teman-teman semua Untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Atau biasa disebut dengan PPKN Untuk tingkat pendidikan kesetaraan Sekolah menengah atas atau paket C Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua Mengenai modul 4 Tentang harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah Atau dikenal dengan otonomi daerah Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini Ada tiga teman-teman Yang pertama kita akan membahas mengenai otonomi daerah Nah, dalam kali ini Otonomi daerah ini kita akan mengenal Apa itu pengertian dari otonomi daerah Dasar hukum otonomi daerah Dan kemudian yang ketiga kita akan tahu Dasar hukum dari secara yuridis dan ilmiahnya Dari otonomi daerah Kemudian yang kedua kita akan mengenal istilah Yang namanya deso nasionalis atau desa nasionalis Nah, dalam hal ini kita akan mengenal asas-asas terhadap pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat Di mana kita akan tahu istilah desentralisasi, dekonsentralisasi, dan juga asas pembantuan Kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai tugas secara lokal Atau jabatan lokalnya Nah, kita akan mengetahui secara keseluruhan mengenai Bagaimana tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah Apa saja yang menjadi bagian dari pemerintahan pusat Dan apa saja yang menjadi bagian dari pemerintahan daerah Nah, dalam hal ini ada tiga kompetensi yang akan kita capai untuk pertemuan di modul keempat Yang pertama tentunya aspek afektif atau sikap Kemudian yang kedua adalah aspek pengetahuan atau kognitif Kemudian yang ketiga tentunya asas keterampilan Oke, tanpa berlama-lama lagi Marilah kita mulai untuk masuk kepada sesi pertama Mengenai tujuan dan pengertian dari otonomi daerah Oke teman-teman, kita sudah masuk kepada sesi yang pertama Pada materi pertama ini kita membahas tentang otonomi daerah Nah, teman-teman seperti yang saya katakan pada sesi sebelumnya Bahwa pada materi otonomi daerah ini kita akan tahu tentang pengertian otonomi daerah Dasar hukum otonomi daerah Serta asas dari pelaksanaan otonomi daerah itu apa Oke ya, yang pertama kita masuk tentang pengertian otonomi daerah Otonomi daerah secara garis besar merupakan pemberian wewenang kepada pemerintahan daerah Untuk mengatur daerahnya sendiri Nah, hal ini didasarkan kepada Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Di pasal 1 ayat 6 Nah, di mana dikatakan bahwa yang namanya otonomi daerah itu adalah hak wewenang Pemerintahan untuk mengatur pemerintahannya sendiri Sesuai dengan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Nah, dalam hal ini artinya adalah Otonomi daerah itu merupakan penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah Untuk mengatur pemerintahannya sendiri Seperti itu Nah, kemudian kita akan tahu dasar hukum dari pelaksanaan otonomi daerah ini apa Nah, pelaksanaan otonomi daerah ini didasarkan kepada tiga hal Nah, peraturan ini secara yuridis itu ada tiga Yang paling tertinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Itu kita tahu ada pasal 18 ayat 1 sampai ayat 7 Yang di mana pasal di dalam ayat 18 ini Atau di pasal 18 ini akan mengatur tentang bagaimana otonomi daerah Kemudian daerah apa saja yang menjadi bagian dari otonomi daerah itu Serta bagaimana pembagian kekuasaannya Nah, kemudian selain Undang-Undang Dasar 1945 Ada juga namanya Undang-Undang Di bawah Undang-Undang Dasar Nah, Undang-Undang ini tentang otonomi daerah Ada di nomor 23 tahun 2014 Nah, di dalam sini itu dijelaskan lagi lebih detail Bagaimana perbedaan antara pemerintahan pusat Serta pemerintahan daerah Serta wewenang apa yang diberikan oleh pemerintahan pusat dan daerah Kemudian yang ketiga Ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang pemerintahan desa atau desa Dimana hal ini merupakan bagian dari otonomi daerah juga Dimana yang namanya desa merupakan bagian dari pemerintahan provinsi, kabupaten, kecamatan, baru desa Seperti itu Jadi akan jelas di sana pembagian jabatannya Antara misalnya dari gubernur, bupati, kepala desa Itu akan berbeda satu sama lainnya Nah, alasan atau landasan ilmiah apa Yang mengatur atau menyampaikan bahwa pemerintahan daerah itu diperlukan Kenapa kita tidak menggunakan atau melaksanakan yang namanya sentralisasi atau pemerintahan pusat saja Nah, dalam hal ini kita ketahui bahwa Indonesia ini kan memiliki 37 provinsi Dan Indonesia itu dikatakan sebagai suatu negara yang sangat amat luas Nah, untuk mengaturnya itu Tidak mungkin hanya bagian atau pro Hanya pemerintahan pusat saja yang mengaturnya Atau dalam hal ini hanya presiden sendiri beserta DPR dan MPR yang mengaturnya Hal itu yang namanya pemerintahan daerah untuk membantu pemerintahan pusat dalam melaksanakan pemerintahannya untuk daerah masing-masing Oleh karena itu, makanya dimunculkan istilah peotonomi daerah Atau di negara lain disebut dengan negara bagian untuk mengatur pemerintahan di daerahnya masing-masing Contohnya, misalnya dari pemerintahan pusat Jakarta akan menurunkan jabatannya kepada pemerintahan di Provinsi Riau Begitu juga di Riau akan menurunkan jabatannya kepada daerah Indragiri Hilir Dan daerah Indragiri Hilir akan menurunkan jabatannya kepada daerah apa? Misalnya seperti itu Dan itu jabatannya akan berbeda Nah, itulah untuk landasan dari yang namanya otonomi daerah Ada undang-undang dasar 1945 yaitu pasal 18 ayat 1 sampai ayat 7 Kemudian ada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah Dan yang ketiga ada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Nah, jadi kita sudah tahu dua ya Ada pengertian pemerintahan daerah atau otonomi daerah Kemudian dasar hukumnya Sekarang kita masuk yang ketiga nih Tentang asas dasar dari pelaksanaan pemerintahan daerah atau otonomi daerah Di sini ada tiga teman-teman Yang pertama ada istilah desentralisasi Yang kedua dekonsentrasi Dan yang ketiga ada asas pembantuan Nah, ketiganya ini memiliki makna yang berbeda Tetapi memiliki hubungan antara satu sama lainnya Kenapa begitu? Nah, yang pertama kita masuk pengertiannya dulu Desentralisasi adalah penurunan istilah dari yang namanya sentralisasi Sentral merupakan pusat Desentral adalah daerah bagian Jadi bisa dimaknai bahwa istilah desentralisasi merupakan pemerintahan bagian atau pemerintahan daerah Jadi dia yang mendapatkan bagian kekuasaan Seperti itu Nah, apa saja yang diturunkan kekuasanya ini? Nah, teman-teman perlu tahu Berupa jabatan, wewenang, dan juga ada hak dan kewajiban yang meliputi Kemudian yang kedua setelah istilah desentralisasi atau pemerintahan daerah Ada istilah dekonsentrasi Dekonsentrasi ini adalah pelimpahan wewenang atau jabatan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah Nah, dalam hal ini ada penyerahan secara vertikal atau dari atas ke bawah Artinya dari pemerintahan berupa presiden turun akan kepada ke gubernur Seperti itu, itu namanya yang vertikal Nah, jabatannya juga akan berbeda Dan juga fungsi serta kinerja dan juga hak dan wewenang dari jabatan itu juga akan berbeda dong Oke, jadi sudah tahu ya, ada dua nih Yang pertama ada desentralisasi atau wewenang pemerintahan daerah Dekonsentrasi atau pelimpahan wewenang jabatan kepada pemerintahan daerah Kemudian yang ketiga ada istilah asas pembantuan Asas pembantuan ini nanti dalam pemerintahan daerah itu akan dibagi lagi menjadi beberapa daerah bagian Nah, untuk jabatannya juga akan berbeda Tadi kan kita sudah tahu tuh ada presiden, ada gubernur Nah, di asas pembantuan ini muncul lagi untuk di daerah-daerah bawahnya Misalnya apa? Dari gubernur akan turun ke bupati Dari bupati akan turun lagi kepada misalnya kepala desa Kepala desa akan turun lagi ke RW RW akan turun ke RT sampai ke kepala keluarga Jadi kita ulangi ya Nah, untuk asas dari pemerintahan daerah itu ada tiga teman-teman Yang pertama ada istilah desentralisasi Desentralisasi ini merupakan istilah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah Ada pelimpahan berupa jabatan, kemudian ada kewenangan dan juga ada tentang hak dan kewajiban Yang kedua kita ada mengenal istilah yang namanya dekonsentrasi Dekonsentrasi ini adalah pelimpahan jabatan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah Nah, penurunan ini secara vertikal Contohnya tadi ada dari presiden ke gubernur Dari misalnya presiden Jokowi ke siapa gubernur yang ada di daerahnya masing-masing Kemudian yang ketiga ada istilah asas pembantuan Asas pembantuan ini merupakan wewenang yang dibantu di dalam pemerintahan daerah Selain ada gubernur dan bupati, maka di bawahnya tentu ada lagi jabatan yang hingga ke bawah daerah Jadi dari gubernur kemudian ada bupati, dari bupati sampai ke bagian ke paling kecil Sampai ke bagian ke kepala keluarga Jadi sejadilah ya teman-teman pada bagian pertama ini kita bahasnya tentang pengertian Tadi otonomi daerah itu adalah pelimpahan atau hak dari pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri Dasarnya apa? Dasar hukumnya tadi kita sudah ada tiga Yang pertama itu adalah undang-undang dasar 1945 Terutama di pasal 18 ayat 1 sampai ayat 7 Yang kedua kita mempelajari tadi tentang dasar hukum ada undang-undang Undang-undang ini ada di pasal 23 undang-undangnya di nomor 23 tahun 2014 Tentang otonomi daerah Kemudian selain itu ada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Kemudian yang terakhir ada asas dari pemerintahan daerah Ada tiga tadi Yang pertama ada desentralisasi, dekonsentrasi dan juga asas pembantuan Oke kita lanjut kepada sesi yang kedua Materinya adalah tentang desa nasionalis Oke teman-teman pada unit kedua ini kita akan mempelajari desa nasionalis Desa merupakan bagian negara kesatuan Republik Indonesia Oleh karena itu desa adalah bagian dari nasionalitas negara kesatuan Republik Indonesia Termasuk di dalamnya adalah pemerintahan desa Nah dalam hal ini pemerintahan pusat mencakup pilih secara nasional Dan juga pemerintahan daerah mencakup pada urusan dari pemerintahan yang dilaksanakannya Di gambar kita dapat melihat bahwa ini merupakan bagian dari pemerintahan desa Yaitu adalah indragiri hilir yang sering disebut dengan negeri seribu parit Oke teman-teman kita masuk kepada sesi kedua atau materi kedua dari harpolisasi pemerintahan pusat dan daerah Nah pada sesi kedua ini kita akan memahami yang namanya desa nasionalis Nah desa nasionalis ini akan berbeda dari materi yang pertama Jika materi yang pertama kita mengenal tentang hakikat dari otonomi daerah Maka di yang kedua ini kita akan lebih mengenal bagaimana prakteknya dari pemerintahan daerah itu seperti apa Maka dikenal dengan desa nasionalis Nah desa nasionalis ini merupakan penjabaran dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 Dan juga undang-undang nomor 23 tahun 2014 Seperti itu Nah sebelum kita mulai tentang bagaimana pemerintahan daerah itu melaksanakan tugasnya Kita perlu tahu dulu nih bagaimana perbedaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Dalam hal ini wewenang keduanya itu berbeda Pemerintahan pusat atau dikenal dengan sentralisasi dikenal juga dengan pemerintah absolut Nah kemudian yang pemerintahan daerah itu disebut dengan daerah otonom atau otonomi daerah atau desa Keduanya itu memiliki tugas wewenang yang berbeda Cakupan yang berbeda Pemerintahan pusat itu cakupan yang luas Dalam hal ini negara Indonesia pusat itu membawai 37 provinsi Sedangkan pemerintahan daerah dalam hal ini adalah provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa Itu berbeda juga wilayahnya Kita pahami yang pertama bahwa yang namanya pemerintahan pusat atau absolut itu bagiannya luas Nah kemudian wewenangnya juga pasti sangat luas Dalam hal ini wewenangnya terbagi menjadi enam Teman-teman yang pertama ada yang disebut dengan bagian politik luar negeri Yang kedua ada yang disebut dengan yang namanya pertahanan Yang ketiga keamanan Yang keempat ada justisi Yang kelima ada monitor Dan yang keenam ada agama Kemudian yang namanya pemerintahan daerah atau daerah otonom itu terbagi menjadi tiga wewenangnya Ada wajib untuk pelayanan dasar Ada tidak wajib Ada wajib tapi di luar pelayanan dasar Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan pilihan Pilihan ini didasarkan kepada potensi yang ada di setiap daerah Jadi kemungkinan antara pemerintahan provinsi satu dengan provinsi yang lainnya itu berbeda pilihannya Oke Nah sekarang kita bahas bagaimana enam cakupan dari wewenang pemerintahan pusat ya teman-teman Yang pertama kita masuk bagian politik luar negeri Yang namanya politik luar negeri artinya disini adalah membangun hubungan antara negara satu dengan negara yang lain Artinya disini bagaimana kita melakukan hubungan politik antara negara satu dengan negara yang lain Antara satu negara, banyak negara, ataupun lembaga-lembaga internasional Contoh hubungan antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Korea Selatan, Indonesia dengan Amerika Serikat Atau Indonesia dengan lembaga internasional seperti PBB, kemudian ada ASEAN, ada APEC, ada OPEC, OKI, dan lain-lainnya Itu politik luar negeri Yang kedua ada bagian pertahanan keamanan Ini peran Indonesia dalam bagaimana membahas atau keikusertanya dalam perang-perang atau isu-isu yang terjadi dalam dunia internasional Misalnya bagaimana Indonesia berperan di dalam masalah yang terjadi antara negara Palestina dan juga Israel Kemudian yang ketiga ada permasalahan Tadi setelah pembahasan pertahanan ada keamanan Keamanan ini bisa untuk negara Indonesia maupun untuk negara luar Kalau negara Indonesia seperti bagaimana kita mempersiapkan tenaga yang menjaga Indonesia seperti tenaga TNI, AU, AD, dan juga ada polisi, dan makabrimob, dan lain-lainnya Sedangkan misalnya yang lain adalah menjaga perbatasan Kemudian kalau dari luar negeri bagaimana kita mengamankan negara kita dari spinase atau orang-orang yang mematamatai negara Indonesia Atau disebut dengan spinos atau spinase mematamatai Seperti itu Kemudian setelah pertahanan keamanan kita masuk kepada bagian justisi Justisi ini disini adalah hukum Hukum yang diatur di negara Indonesia Kita kenal ada istilah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum adat Kemudian ada juga hukum-hukum yang lainnya Dan itu diatur dan dibuat oleh pemerintahan pusat Kemudian yang kita masuk bagian selanjutnya Setelah politik luar negeri pertahanan keamanan ada justisi tadi Setelah justisi kita masuk kepada bagian monitor Monitor ini artinya adalah permasalahan keuangan atau fiskal Artinya bagaimana negara Indonesia ini mengatur keluar masuknya keuangan di negara Indonesia Misalnya teman-teman tahu kenapa sih Indonesia itu tidak mata uangnya rendah misalnya Kenapa misalnya tidak tiap hari mencetak uang Nah itu tidak boleh dilakukan sembarangan teman-teman Nah itu diatur dalam yang namanya fiskal atau monitor Jadi ada aturannya Dan itu diatur oleh pemerintahan pusat Kemudian setelah yang namanya monitor atau fiskal Kita masuk kepada bagian ini teman-teman Ada yang namanya agama Nah agama ini Sini perlu ditekankan bagaimana secara luasnya Kalau Indonesia ini kan adalah negara multikulturalisme Multikulturalisme Yang namanya multikulturalisme Artinya Indonesia itu tidak hanya satu agama Tidak hanya Islam saja Tetapi ada negara yang Tetapi Indonesia ini kan adalah negara yang beragam agamanya Mulai dari agama Islam Ada Kristen Ada Katolik Kemudian ada Konghucu Ada Hindu Dan juga ada Buddha Dan semuanya itu harus dinaungi Dan harus diberikan Apa namanya Pengayuman Seperti itu Dan itu perlu diatur oleh pemerintahan pusat Supaya terjadi yang namanya harmonisasi Seperti itu ya teman-teman Jadi kita sudah tahu nih Yang namanya kewenang pemerintahan pusat Itu membawahi atau menaungi seluruh provinsi yang ada di negara Indonesia Jadi misalnya negara Indonesia ini memiliki 37 provinsi Maka 37 provinsinya itu diatur oleh pemerintahan pusat Secara garis umumnya atau secara luasnya itu terbagi menjadi 6 tadi Ada yang disebut dengan politik luar negeri Justisi Hukum tadi Nah itu diatur oleh pemerintahan pusat Kemudian yang ketiga politik kehamanan dan pertahanan Monitor Agama Dan juga tadi ada bagian tentang bagaimana hubungannya Seperti itu Jadi kita sudah tahu ya Ada 6 teman-teman untuk pemerintahan pusatnya Kemudian kita masuk kepada pemerintahan daerah Pemerintahan daerah tadi ada 3 Yang pertama wajib pelayanan dasar Kemudian wajib bukan atau tidak pelayanan dasar Serta yang ketiga adalah pilihan Yang pertama yang namanya wajib pelayanan dasar itu harus ada sebagai suatu fondasi di daerah Apa saja Yang pertama tentunya pasti mengatur tentang pendidikan Nah pendidikan Nah pendidikan Kemudian misalnya lagi ada tentang pelayanan-pelayanan di institusi Kalau yang tidak wajib dalam pelayanan itu misalnya mengatur tentang sumber daya Sumber daya serta pelayanan-pelayanan apa yang bisa diperlukan Kemudian yang ketiga yang pilihan Yang saya katakan bahwa setiap daerah itu berbeda dengan daerah yang lain Itu misalnya adalah potensi alamnya Misalnya para wisata, pertanian, pertenakan, dan lain-lainnya Contohnya misalnya Riau merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian yang sangat baik sekali Dimana daerah Riau kan sangat potensial dalam sawitnya Kemudian Riau juga memiliki potensi dalam para wisata yang sangat bagus Misalnya ada wisata-wisata alam yang bisa dijadikan identik dari daerah yang lainnya Dan itu disebut dengan pilihan Jadi bisa menjadi sumbang sih di dalam perekonomian daerah teman-teman Nah gitu ya Jadi berbeda dengan pemerintahan pusat Jadi kalau daerah atau otonom ini Itu kan ada yang namanya pemerintahan provinsi, kabupaten, dan juga ada kecamatan Ketiganya itu akan saling bersinergi untuk melaksanakan tiga poin yang tadi teman-teman Ada yang wajib, pelayanan dasar Wajib bukan pelayanan dasar, serta pilihan Gitu ya Oke kita lanjut kepada sesi yang ketiga Tentang kejabatan atau tindakan lokal Lanjut Oke teman-teman kita masuk kepada sesi yang ketiga Jadi sesi terakhir ini kita akan membahas tentang tindakan lokal Yang membahas tentang hubungan struktural dan hubungan fungsional pemerintahan pusat dan daerah Ayo kita mulai sesi ketiga tentang tindakan lokal Pembahasan kita pada sesi terakhir ini didasarkan kepada ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Yang dinyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan juga kecamatan Nah seperti gambar yang teman-teman terlihat bersama bahwa penggambaran pemerintahan pusat dan daerah itu kan bersifat struktural, sistematis, dan juga ada yang bergambarkan sebagai vertikal Artinya apa? Pemerintahan wewenang itu ada dari atas ke bawah Seperti digambar, pemerintahan itu digambarkan dari pemerintahan pusat turun ke provinsi, turun lagi ke pemerintahan kota, kemudian kecamatan, hingga desa Setiap bagian dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa ini memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda juga cakupan wilayah yang berbeda Semisal pemerintah provinsi kita contohkan dengan provinsi Riau, kemudian kabupaten ada Indra Giri Hilir Kemudian untuk kecamatan misalnya ada Tembilan Hulu, serta bagian desanya misalnya ada Tembilan Hulu Nah setiap bagian ini memiliki fungsi jabatan juga wewenang yang berbeda Oke untuk sama-sama kita lihat bahwa pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota itu memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda Dalam hal ini kewenangan pemerintahan pusat kita gambarkan dengan misalnya negara Indonesia Negara Indonesia itu memiliki cakupan yang luas dimana dia membawahi kurang lebih 37 provinsi Nah kemudian pemerintahan provinsi dalam hal ini dia akan membawahi belasan 10 sampai 20 misalnya provinsi Nah kita ambil misalnya adalah provinsi Riau yang membawahi 10 kabupaten Kemudian untuk daerah kabupaten kota dalam hal ini Riau salah satunya misalnya di bawahnya itu adalah Indra Giri Hilir Maka Indra Giri Hilir akan misalnya mengawasi atau memiliki wewenang mengawasi 20 lebih ini ya 20 kecamatan Oke untuk lebih detailnya seperti gambar yang telah terlihat untuk DLA provinsi dan juga kabupaten itu memiliki wewenang yang berbeda teman-teman ya Nah itu dia jadi sama-sama tugas pembantuan namun wilayah yang berbeda seperti yang sudah dijelaskan bagian yang tadi Video berikut merupakan penggambaran dari salah satu kabupaten yang ada di Riau yaitu adalah Kabupaten Indra Giri Hilir Kabupaten Indra Giri Hilir memiliki banyak potensi yang sangat dapat dikembangkan dan potensial untuk di masa depannya Dan hendaknya marilah kita sama-sama menjaga potensi ini dan saling bersinergi ke depannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman kita sudah sampai kepada tahap terakhir atau pada materi terakhir Nah pada tahap terakhir ini sebelum kita mengakhiri pertemuan Kita akan menyimpulkan bersama apa saja yang sudah kita bahas dari sesi pertama, sesi dua, dan sesi ketiga Nah selama pembahasan kita hari ini kita membahas tentang tiga Yang pertama tentang otonomi daerah Yang kedua tentang desa nasionalis Dan yang ketiga kita membahas tentang yang namanya tindakan lokal Nah ketiganya ini memiliki pembahasan yang berbeda tetapi saling berkaitan Pada materi pertama kita membahas tentang pengerjaan dari otonomi daerah Otonomi daerah itu merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah Kemudian dasar hukumnya kita tahu ada tiga Ada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Dan juga Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Kemudian yang ketiga kita membahas tentang yang namanya asas dari pemerintahan daerah atau otonomi daerah Nah kita tahu tentang istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga ada asas pembantuan Nah kemudian kita masuk pada bagian yang kedua Yang kedua kita membahas tentang desa nasionalis Nah desa nasionalis ini kita lebih dalam lagi membahas tentang istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga asas pembantuan Dimana yang namanya desa nasionalis ini merupakan penyerahan kewenangan, jabatan, dan juga fungsi dan hak kewajiban dari pemerintah pusat ke daerah Nah kita tahu penyerahan kekuasaan ini bersifat vertikal dan juga bersifat struktural Artinya apa ada penyerahan jabatan dari pemerintahan pusat Dalam hal ini adalah ibu kota kepada misalnya pemerintahan daerah seperti provinsi, kabupaten, dan kota Itu memiliki fungsi dan jabatan serta wewenang yang berbeda Kemudian yang ketiga kita membahas tentang istilah tindakan lokal Tindakan lokal ini teman-teman ini penjabaran dari sesi yang kedua tadi Dimana ada fungsi dan jabatan dari yang namanya tindakan lokal ini Nah ini didasarkan kepada kita tahu ada yang namanya wajib pelayanan dasar Wajib bukan pelayanan dasar Dan ada yang pilihan Nah kita sudah lihat bagaimana potensi-potensi dari setiap daerah Dalam hal ini kita sudah lihat video tentang indera giri hilir Dimana yang namanya potensi itu atau tindakan lokal ini Maka potensinya adalah wari wisata, pertanian, perternakan, pertambangan, dan lain sebagainya Dan hal ini diharapkan kita semua dapat berkontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah kedepannya Begitu teman-teman kurang lebih materi kita tentang bab 4 atau modul keempat Mengenai harmonisasi pusat dan juga daerah Oke teman-teman demikian pembahasan kita pada hari ini tentang otonomi daerah Atau harmonisasi pemerintahan daerah dan pusat Nah saya harapkan teman-teman dapat mengambil kewawasan Dan juga mendapatkan keilmuan terbaru tentang pendidikan Pancasila dan keluarga negara Karena apa? Kita berdasarkan kepada surah Al-Mujadillah ayat 11 Bahwa orang-orang yang berilmu itu akan dinaikkan beberapa derajat Seperti itu Jadi diharapkan kepada teman-teman semua Tidak putus semangat dan juga tidak putus asa dalam menuntut ilmu Terus semangat dan terus berjuang Oke demikian untuk pembahasan hari ini Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!